Tepis tudingan bodisem yang disebut Prabowo obesitas saat debat Capres Dr. Tifa beralih, ini debi bangsa Dilansir dari Kila.com Setelah menonton acara debat Capres yang diselenggarakan KPU pada selasa 12 Desember 2023 kemarin Dr. Tifa singgung kondisi kesehatan Prabowo Subianto Dr. Tifa menyebut jika dirinya sebagai perangkat medis mengkhawatirkan kondisi kesehatan Prabowo saat ini Bahkan, penggiat media sosial itu tak segan menyebut Capres asal partai Gerindra itu sudah lansia Dan memiliki sejumlah riwat penyakit yang diderita Padahal menurutnya, judul debat Capres diketahui masih menyisakan 4 kali acara lanjuta Salah satu warganet menuding jika apa yang dikatakan Tifa soal Capres nomor 2 merupakan bodiseming Atau menghina bentuk tubuh seseorang Gak hantinya bodiseming mencelah dan menghina jadi kampanye ke Bu Anis Hai, berpolitik juga harus ada akhlaknya dan etika Tulis akun X at Order Seperti dilihat Kila.com Jumat 15 Desember 2023 Menepis tau dengan bodiseming itu, sosok yang sempat mengaku berpengalaman di dunia medis ini berdali Jika kekhawatirannya semata-mata untuk bangsa Bukan bodiseming, tetapi ini demi bangsa Kata Tifa ke Bali Pemilik nama asih Tifa Uziatia Suma itu lantas menjelaskan secara kasut mata Dari sudut pandangannya penampakan Prabowo saat debat Capres Debat kemarin tampak Prabowo jauh dari bugar Di usia lansia masih obesitas Keringat deras tanda dominasi kortisol dan dopamin pada riway stroke Amat berbahaya terangnya Namun demikian tak sedikit yang berbeda pendapat dengan dokter Tifa Banyak yang menyebut di usianya mengejak kepala tujuh Kondisi ketup partai gerida patut disyukuri Usia 73 tahun masih bisa seperti Prabowo itu harus disyukuri Banyak orang yang harus disyukuri Banyak orang yang tidak bisa di usia segitu Pesan untuk anak muda jangan menghina orang tua Belum tentu umurmu bisa seperti mereka tulis Ed Ferry Tanya itu saja warga netline yang menyebut jika kondisi kesehatan masing-masing Capres sudah melalui uji kesehatan di RSPAD KPU telah menyarikatkan kesehatan dengan adanya syarat terus tes kesehatan di RSPAD Apakah Anda berhakukan hasil tes kesehatan RSPAD? Tanya akun Ed Wisnu kembali